Agama Islam diperkirakan mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-11 Sejak saat itu Islam terus berkembang hingga menjadi agama terbesar di Indonesia Perkembangan Islam sendiri memicu banyaknya jumlah masjid yang tersebar di Indonesia Beberapa diantaranya memiliki nilai sejarah lebih karena menjadi yang tertua di Indonesia 1. Masjid Al-Hilal Katangka Masjid Tua Al-Hilal Katangka berlokasi di Katangka, Goa, Sulawesi Selatan Masjid ini dibangun pada tahun 1603 pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-14 Katangka sendiri diambil dari nama jenis pohon yang dulu banyak tumbuh di sekitar Masjid Tua Al-Hilal 2. Masjid Tua Kayu Jawa Masjid Tua Kayu Jawa berada di Jorong Kayu Jawa, Nagara Batang Barus, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat Masjid ini masuk dalam salah satu cagar budaya di Sumatera Barat Berdasarkan sejumlah catatan, masjid ini dibangun pada tahun 1599 Arsitektur masjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minengkabau Masjid ini memiliki tatanan atap sebanyak tiga tingkat yang terbuat dari ijuk dengan ketebalan sekitar 15 cm 3. Masjid Mantingan Masjid Mantingan didirikan oleh Kesultanan Denmark pada tahun 1559 Masjid ini berlokasi di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Jepara, Jawa Tengah Dulunya masjid ini digunakan sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di daerah pesisir utara Pulau Jawa Gaya bangunan masjid Mantingan sangat kental dengan gaya arsitektur Cina 4. Masjid Agung Banten Masjid Kebanggaan Masyarakat Banten ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin sekitar tahun 1552 Masjid ini berada di kompleks bangunan masjid tertua di Desa Banten Lama Ciri khas utama masjid ini adalah atap bangunan utamanya yang bertumpuk lima seperti pagoda Tiongkok 5. Masjid Menara Kudus Masjid Menara Kudus berlalamat di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus pada tahun 1549 Menaranya yang berbentuk seperti candi menjadi salah satu keunikannya Menara ini menggambarkan perpaduan budaya Islam dengan Hindu di masa lampau 6. Masjid Sultan Suryansyah Masjid ini dibangun pada tahun 1526 oleh Sultan Suryansyah Dialah Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam di Kalimantan Selatan Masjid ini berlokasi di Jalan Kuin Utara Kota Banjarmasin Dibangun dengan gaya tradisional Banjar dengan atap tumpang tindih Bagian mirapnya memiliki atap yang terpisah dengan bangunan utamanya 7. Masjid Agung Demak Masjid ini terletak di Desa Kauman, Demak, Jawa Tengah Masjid Agung Demak dipercaya menjadi tempat berkumpulnya para wali Songo Yang menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Masjid berserjarah ini diperkirakan didirikan oleh Raden Patah Raja pertama Kesultanan Demak pada tahun 1474 Bangunan induk masjid ini memiliki empat tiang utama Yang disebut Saka Guru Atapnya berbentuk limas yang ditopang dengan delapan tiang Atau disebut dengan Saka Majapahit 8. Masjid Sunan Ampel Masjid ini berlokasi di Kelurahan Ampel, Kota Surabaya, Jawa Timur Dibangun oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 Arsitekturnya memadukan gaya China dan Arab 9. Masjid Wapauwe Masjid tertua kedua di Indonesia adalah Masjid Wapauwe Di KIT2 Kabupaten Maluku Tengah Berdiri sejak tahun 1414 Masjid ini dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Maluku pada masa lampau Masjid Wapauwe dibuat dari gabah-gabah dan beratapkan daun rumbia Bentuk bangunannya bujur sangkar Dengan konstruksi bangunan induknya Dirancang tanpa memakai paku ataupun pasak pada setiap sambungan kayunya 10. Masjid Sakatunggal Ini dia masjid tertua di Indonesia namanya Masjid Sakatunggal Lokasinya di desa Cikakak, Ruangun, Kabupaten Bayumas, Jawa Tengah Masjid ini didirikan oleh Kiai Mustoli pada tahun 1288 Masjid Sakatunggal memiliki satu tiang di bagian tengah Tiang ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah satu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!